Soimah Pancawati mengaku kecewa dengan sikap Dewi Persik yang tak kunjung minta maaf pada Ketua RT tempat tinggalnya, terkait kisru hewan kurban. Seperti yang diketahui, permasalahan terkait penitipan sapi Dewi Persik hingga kini belum juga usai. Saat disuruh minta maaf, Dewi Persik justru malah mengatakan sikap Ketua RT di wilayahnya itu arogan. Padahal menurut Dewi Persik yang dititipkan itu adalah sapi untuk kebutuhan kurban, masalah minta maaf itu gampang, cuma sikap Pak RT-nya ini menurut saya arogan, kenapa? Karena kan sapi itu kan keperluan berkorban untuk masyarakat, bukan buat pribadi, kecuali barang pribadi saya titipin di masyarakat, itu baru tidak boleh, ucap Dewi Persik. Dewi Persik mengatakan seharusnya sebagai Ketua RT tersebut jangan egois. Menurutnya, sebagai sesama manusia seharusnya bisa saling tolong-menolong, ini kan keperluan untuk masyarakat, gak ada salahnya kan kalau kita misalkan saling tolong-menolong, gitu loh. Dimana barang itu atau sapi itu untuk sesama, jadi jangan egois. Kita sesama manusia harus bisa saling tolong-menolong, sambungnya, tidak hanya itu, sosok yang akrab di Sapa DP ini juga kesal karena Ketua RT-nya itu malah memprovokasi. Padahal, seharusnya RT bisa menjadi penengah yang baik. Ditambah Pak RT responsnya malah memprovokasi, menurut saya itu tidak patut dilakukan oleh seorang RT, sangat disayangkan sekali, harusnya RT tuh sebagai penengah, ini malah sebaliknya. Malah RT-nya gak terima dan merasa terhina cuma karena dititipkan sapi untuk kemaslahatan masyarakat, ujar Dewi Persik. Video tersebut langsung menjadi sorotan dari warganet. Namun, bukan dukungan yang didapat, warganet justru malah mencibir Dewi Persik. Menurut warganet, Dewi Persik yang justru bersikap arogan dan tidak mau disalahkan, justru sendirinya yang arogan, Pak RT malah baik kalem tidak banyak bicara. Mak DP yang egois bicara nyerocos tidak mencerminkan seorang artis bicara mau menang sendiri, tulis salah seorang warganet di kolom komentar, ngomongnya sok bijak tapi praktiknya yang arogan siap, tulis warganet lainnya, dia yang salah tapi gak mau disalahin, sahut warganet lainnya. Beruntung perselisihan itu kini telah menemukan titik terang. Saat ditemui di studio TransTV, DP mengaku sudah saling minta maaf dengan Ketua RT. Ia mengungkap bahwa Pak RT lah yang lebih dulu menyampaikan permohonan maaf secara baik-baik. Kalau mediasi kemarin memang gak ada jalan keluarnya, tapi alhamdulillah aku ngelihat treatmentnya Pak RT semalam itu adem banget ya, enak. Beliau juga meminta maaf. Kenapa aku gak meminta maaf juga? Intinya, sudah saling memaafkan, ungkap DP. DP merasa bahwa permasalahannya dengan Ketua RT tidak perlu lagi dibesar-besarkan karena sejatinya mereka hanya salah paham. Terlebih hari raya Idul Adha juga sudah berlalu. Sangat tidak etis jika DP dan Ketua RT jika masih berseteru. Jadi, ya sudahlah, Idul Adhanya juga sudah selesai, sapinya juga sudah dibagikan sama warga. Apalagi yang harus diingin, diributkan. Terangnya.